Yah, gue tertipu guys. Yah, pembukaan Mega Unboxing yang kurang menyenangkan. Apaan tuh? Tuh, ada kotoran di tangan gue. Di kamera aja tuh nggak bisa ngeliat ya. Let's go! Yo, what's up guys? Welcome back to Best Internet YouTube channel. Sampai gue maafin dan yes, udah banyak box di samping kita yang artinya kita bakal Mega Unboxing. Dan yes, yang ada di sini adalah beberapa dikirimin sama brand. Beberapa ada yang kalian request dan kita beli sendiri. Sama ada beberapa yang gue lupa kapan gue beli. Jadi, yes, siapin snack, siapin ring, siapin kopi ya. Kita bareng-bareng langsung aja unboxing di video kali ini. So, let's go! Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 box total yang ada di sini. 3 gede dan 3 kecil. Oke, harus request yang gede yang mana nih? Oke, 1, 2, 3, gede 2. Oke. Oke. Buset. Boxnya segede ini, isinya cuma ini doang. Ini pesenan kemarin kita habis ngebahas soal smart home di Gadget of the Man kita. Bulan Mei kemarin yang panjang sekali ya, bulannya tidak habis-habis. Nah, ini adalah salah satu project gue juga buat si smart home itu. Karena ini adalah si smart power strip yang compatible sama Apple HomeKit. Jadi, apa itu artinya Apple HomeKit? Artinya ya, kalau kalian yang pakai smartphone-nya Apple, yang ada logo home-nya, itu bisa terintegrasi ke sana, bisa terintegrasi ke Siri, bisa terintegrasi ke HomePod ya, speaker, smart speaker-nya Apple, dan masih banyak lagi dan pastinya lebih seamless dengan device-devicenya Apple. Kalau udah compatible HomeKit, biasanya itu mahal. Nah, kalau yang ini tuh cuma 200 ribuan kemarin, kalau nggak salah belinya ya. Oke, sekarang kita cek speksnya. Ini dia, ada fireproof, jadi aman dari api, ada overload protection, dan dia pakai Wi-Fi, yang namanya aja. Ini smart plug ya. Kalau sebelumnya biasa dia cuma satu, ini lubangnya ada empat dan ada buat USB juga. Oke, jadi ini dia. Ini adalah si device manualnya. Jadi, kalau kalian cek, dia tuh menggunakan smart live app. Yang mana mungkin kalau teman-teman yang udah sering pakai produk smart home, itu udah familiar harusnya sama aplikasi smart live. Yang mana aplikasi smart live tuh kayak salah satu aplikasi utama ya, dari device-device smart home. Dan itu juga dipakai sama beberapa brand, kayak Barbie, kayak Arbit, gitu-gitu tuh semua ada yang bisa pakai smart live juga. Tuh, biasanya kalau kita mau konekin aksesoris, ya itu ada barcode-nya gitu. Atau kita tinggal dideketin aja ke aksesoris-nya. Nah ini, itu nggak bisa. Ya, padahal gue belinya, kalau gue cek, ya, ini tuh compatible dengan Apple HomeKit tulisannya tuh. Nuh, ada branding Apple HomeKit ya. Coba kita tes dulu deh, kita konekin ke smart live ya. Oke, finally, bisa juga konekinnya ya. Jadi, kalau kalian konekin ke aplikasi smart live, dia akan bentuknya kayak gini. Tuh, kalian bisa klik semua dan dia akan langsung hidup lampunya tadi ya, kalau kalian lihat ya bareng-bareng ya. Kita matiin, lampu merahnya akan mati semua nih. Jadi, sebenarnya ini sama persis sama yang dipunyain sama Bardi. Gue juga ada pakai itu di rumah. Tapi, kenapa gue beli ini kemarin? Karena gue pengen pakai fitur sih HomeKit-nya. Yang ternyata ini nggak bisa, guys. Nah ini, ya, nggak disayangkan sih. Tapi ya fitur-fitur smart-nya dari aplikasi smart live tetap bisa. Jadi, kalau kalian mau matiin satu-satu, kalian mau jadwal, kayak schedule nih ya, switch-nya. Mau hidup mati jam berapa aja. Terus, dia ada energy saving. Oh, dia bisa mantau kayak gitu untuk penggunaannya berapa watt. Ini fitur kayak pintur pintarnya lah, istilahnya gitu. Ya, seperti yang dilihat di sini juga cuma compatible-nya sama Alexa, Google Assistant, dan IFTTT. Jadi, sekarang juga udah berbayar. Yang artinya dia tidak compatible dengan Apple HomeKit. Ya, gue tertipu, guys. Jadi, kalau kalian yang lihat smart plug ini, ya, yang dari Tuya, ini tidak compatible dengan si Apple HomeKit-nya. Tapi ya begini deh, tertipu saya. Ya, pembukaan mega unboxing yang kurang menyenangkan. Tapi ya, semoga jadi pembelajaran bersama. Cuma memang ya bukan yang nggak bisa dipakai. Sama sekali bisa tetap dipakai, ya, cuma nggak bisa compatible sama Apple HomeKit aja. Sip, itu tadi mega unboxing kita ya pertama. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Tadi udah yang gede, sekarang kita yang kecil aja. Oke, so, ini dia. Ada dua barang yang pertama. Yang penting ini sebenarnya gue pengen tunjukin ke kalian, yaitu sebuah lensa 200x smartphone microscope. Ya, jadi ini tuh kemarin gue shout-out dulu buat Mas Mobi ya, yang kemarin sempet share ini di Instagram Reels-nya. Gue tuh sebenarnya kemarin sempet punya satu hape, yaitu Oppo Reno, berapa yang punya lensa mikroskop-nya. Yang mana tujuannya itu adalah buat nge-check-in, misalnya kita lagi review layar, panel, review TV, atau review misal tablet yang pakai panel AMOLED. Itu kita bisa ngeliatin sampai pixel structure-nya. Tuh, jadi bisa sampai ngeliat sedeket ini ya, karena dia deket banget, bisa nge-zoom kayak gitu, tanpa pakai mikroskop. Nah, di sini dia ada fitur-fiturnya ya, magnification-nya 200x, 200x, jadi deket banget. Multi-layer, 5V, 1A, dan ada baterai buat si lampu flash-nya. Dan brand-nya sendiri, mungkin kalian cukup familiar ya, Apexel ya, kita pernah bahas juga waktu itu lensa yang panjang-panjang gitu. Itu juga Apexel. Nah, ini dia barangnya. Nah, jadi dikasih pouch. Ada manual, dan ini dia barangnya. Simple sih. Dan ya, terkesan agak murmur ya. Dan ini bisa digeser-geser gitu ya. Jadi mungkin buat smartphone yang posisi kameranya agak berbeda ya, ini bisa di-adjust. Langsung aja gue pengen cobain ke iPhone 14 Pro Max-nya. Nah, ini dia guys. Sekarang udah ada lampunya ya, dan ada dua tingkat keterangan. Nah, kita coba langsung cek ke kamera. Nah, kita masuk. Uh, look at that. Tuh, ada kotoran di tangan gue. Kelihatan guys. Tuh, apaan tuh? Tuh, gila. Kulit tangan gue kelihatan jelas banget. OMG. Tuh, ya. Di tangan di kamera aja tuh nggak bisa ngeliat ya. Nah, coba kita kalau kita lihat ke... Ini ya Desmet ya. Tuh, kalau kita lihat fabric, baju, tuh kayak gini guys. Tuh, ya. Dia ada bintik-bintiknya. Nih guys, kita coba cek ke layar smartphone ya. Kalian bisa lihat tuh. Pixelnya, strukturnya kayak gimana. Tuh, kelihatan tuh di sini tuh. Nah, kita juga bisa nge-zoom sini. Atau kita misalnya foto nih. Kayak ini ya. Terus kita jepret. Nah, habis itu kita baru zoom. Tuh, buat nge-cekin struktur pixelnya. Nah, ini layar AMOLED tuh kayak gini guys. Setiap dot-nya ini ada satu pixel gitu. Uh, oke. Nanti kita akan mesti eksplor-eksplor lagi. Cuman menarik sih. Dan ini harganya itu dijual di 338.900 rupiah. Gue kemarin beli ya. Sip, itu tadi. Yang kedua, sama ada satu lagi nih. Gue beli di toko yang sama. Ada sebuah. Yes, ini adalah sebuah emoji alarm clock. Jadi lucu sih. Nah, jamnya bentuknya kayak gini ya. Bulat begitu. Ini ada kita keletekan ya. Oke. Lucu banget kan? Ya, kayak guguk gitu bentuknya. Di atasnya ada tombol. Terus belakangnya juga ada beberapa tombol lagi nih ya. Untuk power alarm gitu-gitu. Plus minus ada lagu juga. Dan ini di charge pake micro USB. Ini bisa kayak pake charger HP. Terus ada mikrofonnya juga. Jadi kita coba hidupin deh. Jadi ini mesti kalian colok di samping tempat tidur kalian ya. Mesti pake. Dicolok terus ya. Ini bukan pake baterai. Nah. Ih, keren banget eh. Tuh. Ada gambar colok listrik. Dan ada jamnya. Tuh. Ada lampunya juga. Ya. Jadi lampu malem samping tempat tidur. Nah, tadi yang sebelumnya kita pake itu adalah fitur night sound. Dimana bisa ngeluarin suara-suara tadi ya. Kayak biar ngemenin tidur kali mungkin buat anak-anak kayak gitu. Nah, disini ada emoticon display. Jadi, di depannya ini kalian bisa ada beberapa gambar-gambar kayak gitu yang ditampilin ya. Ada jam, ada snooze, ada sound, ada wake up emoji. Kalau kalian alarm dia bisa hidup. Dan ada wake up emoji-nya ada macem-macem tuh guys. Gambarnya lucu-lucu juga tuh ya. Gambar mata. Jadi ada gambar pusing. Ada gambar power display. Oke, ini harganya di Rp178.900. Emoji watch. Alarm clock. Lucu banget buat ditaruh di samping tempat tidur. Jadi lampu tidur juga oke. Mungkin buat anak-anak juga ini bakalan bagus. Atau buat doi. Oke sih. Ya, sip. Itu tadi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke unboxing berikutnya. Oke lanjut. Yang gede lagi. Dari DHL ya. Kali ini ya. Kalau biasanya yang warna kuning gak sih? Ini artinya kita dikirimin. Nah, akhir-akhir ini tuh kita suka dikirimin paket dari China. Dan kalau China kayak pake DHL tuh seringnya. Ayo kita buka. Uh, kerat banget sih ini. Gila. Kayaknya gue tau ini isinya apa. Wah, asik deh. Ini dia. Yes, ini sebuah keyboard V75 Pro. Dari namanya Cido. Atau Sidu bacanya ya. Cido ini V75 kemarin tuh kalau gak salah ada berkolaborasi sama brand Indonesia juga yang Vortex. Vortex series ya. Dan mereka masukin yang versi 65%. Nah, ini yang versi barunya. Terbarunya 75%. Sama Cido juga. Kalau kalian cek di online e-commerce tuh. Cido V65 nanti keluar. Ini yang versi 75-nya. Yang kalian bisa lihat fitur utamanya adalah ini guys. Dia Trimode. Trimode itu artinya bisa Bluetooth. Bisa 2,4 GHz. Bisa kabel. Dan dia udah aluminium. Mechanical keyboard. Yang mana makanya berat coy. Nah, ini untuk bagian. Kalau kalian lihat desainnya kayak gini. Jadi dia bisa dibeli dalam bentuk barebone. Barebone itu gak termasuk switch sama keycaps. Atau kalian bisa dapet switch sama keycaps-nya juga. Kayaknya ini yang udah versi lengkapnya sih harusnya. Oke, here we go. Ya, kita lihat. Iya, cakep sih. Wah, kemarin sampai lihat sekali lewat desainnya. Ganteng. Dan, oh my god. Oh my god. It's heavy. Nah, ini yang gue sempat dulu tuh mention di video mechanical keyboard. Kalau custom keyboard itu tuh. Yang menarik adalah ini. Aplikasi VIA. Dimana kita tuh bisa custom setiap tombol. Sesuai dengan kemauan kita. Kita bisa custom makro juga. Kita bisa custom segala macemnya lah. Jadi kalian bisa atur. Dan ini juga udah wireless. Kayaknya gue tuh waktu 2 tahun lalu. Gue masih hobi mechanical keyboard. Gak ada masih keyboard yang bisa wireless. Dan bisa compatible sama aplikasi VIA. Ini udah bisa. Oke, kita dapet kabel juga nih. Braided cable. Ya, simple sih. Standar A to C. Aksesorisnya ini aja guys. Keycap dan switch pula. Oke, kita buka keyboardnya ya. Beneran ini berat banget sih. Oh, look at that. Wow. Desainnya ganteng sih. Ini warna kayak semacam. Kerem, kopi, bagi gitu. Bobotnya wah, gila. 1,925 kilogram. Oke, jadi dari segi desain. Cakep banget. Gue suka banget nih. Oh my God. Switch R very nice juga. Tapi suaranya agak muted sih gue bilang. Lumayan teredam. Mungkin kebanyakan foam di dalamnya. Dan yang gue suka sih ini. Desain keycapsnya. Cakep-cakep banget. Minimalis. Cantik gitu ya. Nice abis. Ada knob-nya juga nih. Knob-nya pakem banget. Dan yang gue suka nih ini guys. Dia itu ada tempat. Gila, 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 gila. Oke, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Jadi kalau kita geser. Ininya. Tuh. Dia punya USB dongle tuh. Nongol. Gitu. Jadi dia ada tempat nyimpennya. Yang mana udah ada magnet. Jadi kalau kalian buka dia langsung kayak tuh. Dia langsung nongol kayak gitu. What a cool design. Good job. Good job. Keren, keren, keren. Dan dia pake lambang panther ini ya. Mantep ya. Nah ini si jidatnya agak sedikit gede sih. Gue bilang ya. Dan ya itu aja sih yang notable design. Nah sisanya di sini nih ada switch. 1, 2, 3. Ya. Untuk mungkin tadi wireless, bluetooth sama itunya. Tapi gak ada tulisan jelasnya disininya gimana. Portnya USB-C. USB-C nya juga lakem banget. Jadi overall sih ini oke banget sih. Mungkin kalau dijual di dunia custom nih. Gak tau nih harganya berapa. Nah kita coba bongkar. Kita coba bahas lebih detail. Kalau kalian pengen make sure di komen aja. Di bawah. Oke. Typing angle nya kayak gini. Ya. Jadi lumayan oke sih. Gak terlalu yang tinggi-tinggi banget ya. Tadi sih disain keyboard nya. Vintage, retro, cakep. Dan ada udah gabungan si Windows dan Mac tuh. Ada control, option, comment juga di bagian function nya. Oke setelah kita cek. Isi dia pake switch nya. Switch merek sendiri ya. Ada brandingan Cido di switch nya. Ini switch nya juga smooth banget. Linear. Nanti gue taro aja spek nya disini. Buat kalian para keyboard. Smart nerd ya. Buat spesifikasinya. Harganya dijual 1,78 juta. Buset. Tadi gue pikir ini bakal di 2 juta. Sampai hampir 3 juta. Oke lah. Ini rekomen banget buat kalian. Cobain yang budget nya sejutaan. Gila. Sejuta. 1,8 juta udah dapet keyboard kayak gini sih. Mantep jiwa. Sip. Itu tadi. Thank you. Cido yang udah ngirimin. Semoga jadi referensi yang oke juga buat kalian. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Oke next. Yang kecil lagi. Ini dia. Langsung aja kita buka. Karena isinya. Gue tau nih apaan nih. Ini kita dikirimin lagi. Sebuah case Airpods. Dari brand casing favorit gue. Kauda B. Nah ini yang casing buat Airpods Pro. Namanya Mezzo Black. Yang for Airpods Pro 2nd generation. Nah ini dia nih. Yes kan mirip kan teksturnya. Kan dia sama-sama kayak pake kulit jeruk. Jadi kalau kalian yang suka pake casingnya Kauda B. Cocok nih. Bakalan sama si casing Airpods Pro-nya. Gue masih pake casing yang ISR ya. Yang ada MagSafe-nya. Casing favorit masih. Karena dia bisa tetep nempel ke MagSafe. Just in case kalian perlu ditempel atau di charge wireless. Nah jadi casingnya itu ada kayak semacam lip. Yang karet glossy-nya gitu ya. Jadi ada aksen yang keren sih. Clean banget desainnya jadi. Dan atasnya itu dia ada semacam lamp. Jadi biasanya kalau kalian pake case ini tuh. Di atasnya dia bisa adonan. Tapi gue gak copot dulu aja ya. Biar cuma buat di tesin. Dan look at that. Dope banget sih ini kelihatannya. Lobang-lobang di bagian bawah semua masih terexpose ya dengan jelas. Jadi ini bagian bawahnya flat. Mungkin dia bisa berdiri nih. Oke yes. Dia bisa berdiri ya guys ya. Nah di bagian belakang ada logo Kauda B-nya. Sama ya kayak di case-nya nih ya. Tuh versi gedenya. Nah harganya sendiri si Mezo Black Airpods Pro case ini dijual di harga Rp 440.000. Lumayan wah. Dan ada tiga warna ya. Dia warna hitam ini. Kemudian ada warna ungu. Deep purple-nya iPhone. Dan ada warna biru. Atau lapis blue. Namanya kalau yang ungu namanya amethyst. Lanjut. Lanjut ada lagi satu paket. Ini yang gue beli sendiri. Ini pembelian iseng dari Ugreen. Karena gue akhir-akhir ini sering capek di meja. Butuh tempat buat kayak semi-semi beri sirahat gitu. Ya sini dari Ugreen namanya tablet pillow stand. Tapi gue liat digambar ini juga bisa dipakai buat tiduran. Wah ini empuk sekali bantalnya. Nah ini jadi dia itu modelnya bisa diangkat begini ya. Buat kalian taruh tablet. Kita ada iPad kan di sini? Coba pinjem iPad dong. Nah ini kita tinggal. Kalau kalian ada iPad tinggal ditaruh aja di sini. Sambil tiduran bisa buat sambil baca. Bisa buat sender ya apa gitu. Atau kalau kalian yang mau pake ini untuk tidur. Gue liat tuh ada orang pake. Ini buat kayak begini gak sih. Jadi bisa buat tidur. Kalau misalnya kalian butuh waktu untuk tiduran. Ya lumayan sih. Intinya buat beristirahat sejenak ya. Dari keriwuhan kerja mungkin. Ini bisa lumayan dianggalkan. Di bawahnya bisa di-desleting. Oh jadi ini bisa dicuci ya. Nah ini isinya ada busanya tadi. Empuk juga sih busanya. Yes itu doang guys. Jadi Ugreen Tablet Pillow. Ya namanya ya. Ini gue kemarin beli di harga 179 ribu rupiah. Ini bisa jadi aksesoris di samping tempat tidur. Buat baca-baca buku. Tablet atau buat di kantor. Tidur di meja. Ya kalau gak ketahuan sama bos kalian. Lanjut. Oke guys terakhir. Ini ada sebuah box kecil. Ya. Ini kemarin kita juga di-request. Karena pada ngebahasin si GPD Win 4. Dan gue akhirnya terpikirkan untuk nyari aksesoris-aksesoris menarik. Buat handheld gaming ke depannya. Karena kan bakal rame nih. Ada ROG Ally. GPD Win 4. Nanti Aya Neo pun bakalan masuk resmi. Lewat Urban Republic. Ya. Yang mana grupnya era jaya. Era phone ya. Jadi itu juga Aya Neo bakal masuk kesana. So handheld gaming bakalan rame. Dan gue lagi nyiapin list aksesorisnya. Dan salah satunya adalah yang ada di dalam box ini. Nah ini dia aksesoris yang gue maksud. Yaitu dari Hagi Beast. Namanya adalah 65W Gun Multi Function Charger. Yes. Ini tuh bukan sekedar charger doang. Tapi ini tuh bisa dipakai sebagai USB hub. Yang mana fungsinya tuh kayak kalau kalian pikirin inget-inget Nintendo Switch. Nah Nintendo Switch itu kan waktu itu dia ada dock-nya. Yang mana dock-nya itu selain menyalurkan daya charger. Dia juga bisa buat dicolok ke TV. Nah ini adalah versi mini-nya. Tapi ini dia bisa ngecas sampai 65W. Yang mana sekarang dibutuhin buat handheld gaming yang ada kayak tadi ya. System Deck, GPD Win 4, sama tadi kayak si ROGA. Nah di bagian belakang nih kalian bisa lihat tuh. Nah di sini itu ada port HDMI-nya. Yang mana kalian bisa colokin ini ke monitor atau ke TV. Ada USB-nya. Dan ada si USB Type-C buat ngecas sampai tadi 60W. Nah ada gambarnya di sini jelas ya. Yang atasnya 5W. Jadi totalnya 65W. Atau kalau kalian copot, dia jadi 2 buah USB aja. Jadi yang bawah 65W. Yang atas ini bisa 18W. Untuk HDMI-nya dia bisa sampai resolusi 4K. Tapi nggak ditulis 4K berapa ya. 30fps. Tapi kayaknya cuma 30fps sih dari sini. Oke. Sip. Kita coba aja buka. Nah ini dia. Ada buku panduan. As always. Kita ditulang sih sebenarnya isinya. Nah kita dapat 1 buah kabel. Ini adalah kabel USB. C ke C yang bagus nih ya. Tebel kabelnya ya. Dan ujungnya pakai metal. Mantep nih. Nah ini kalau bisa dipakai ya buat kalian yang nanti device-nya kayak si ROG Eli atau Steam Deck. Atau si GPD Win4. Karena ini harusnya dia bisa mengalirkan daya dengan lebih baik ya. Dan ini juga lengus banget nih kabelnya. Buset deh. Ini kabel terbaik bawaan mungkin ya. Dari segi build quality dan tebel banget. Dan ini dia main show kita. Dock-nya sendiri. Nah. Yes. Dari brand Hagi Beast ya. 65W gun dock. Jadi namanya ini dock. Bukan dock. Dan ini dia ada copotan ya. Yang gue bilang tadi adapter di sampingnya. Kalian bisa copot kalau kalian pakai ini buat ngecas doang. Nah ini jadi dia cuma nyolok doang ke USB-C-nya. Dan USB-C-nya nanti kalian bisa colok ke HDMI-nya. Ada USB dan ada USB-C-nya. Dan HDMI-nya ini gue baru aja cek tadi ya. Varifikasi di website-nya tertulis 4K 60fps. Tapi gue belum tes. Nanti gue akan kabarin kalian. Nah kenapa gue beli ini? Gue beli ini tuh tujuannya nanti kalau gue misalnya travel jalan-jalan. Dan gue bawa misalnya ke TV yang lebih gede. Gue bisa pakai si ini sebagai dock. Daripada si handheld console gue. Jadi gue bisa colok ke laptop gue. Yang mana triknya nanti gue akan share di video aksesorisnya nanti. Sabar ya. Dan kita bisa main di layar yang lebih gede. Di layar laptop. Atau di layar screen portable yang kalian punya. Misalnya kalian bawa. Tapi karena gue bawa laptop. Gue pengen bikin satu sistem dimana gue bisa mainin handheld console gue. Itu nanti di laptop gue. Yang sekarang gue pakai yaitu Macbook Air yang tipis. Jadi enak bisa kita bawa kemana-mana. So yes itu tadi untuk Hagi Beast 65W Gun Dock. Ini kemarin gue beli di harga Rp 699.000. Yes emang agak tinggi. Harganya agak mahal. Tapi kalau dipikir-pikir ini tuh udah gabungan. Kalian beli charger satu. Sama beli USB hub lagi. Satu USB hub itu juga rata-rata harganya bisa di Rp 300-400 sambil Rp 500.000. Terutama yang bisa 4K 60fps. Yang ini udah input di dalamnya. Jadi menarik buat dicoba. Dan ditunggu ya. Video kita nanti buat rekomendasi aksesoris handheld gaming PC 2023. So yes guys. I think itu tadi buat Mega Unboxing bulan Juni 2023. Semoga videonya seru. Dan semoga mendapatkan informasi menarik gadget-gadget yang unik dari video kali ini. Walaupun tadi kita memulai juga sedikit dengan fail ya. Segitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau iya bagi dengan klik tombol jempol ke atas. Link-link produknya gue usahain juga udah ada langsung di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa langsung klik. Kalau kalian penasaran, pengen cek lebih detail ada di sana. Itu aja. Jangan lupa subscribe ke BASIONER.COM. Subscribe channel, hidupin notification-nya. Biar gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malfin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Kita juga lagi sering TikTok live. Kalau kalian gak dapet Discord yang mana-mana. Cek aja di TikTok. TES INGOTEK.